Dan gini yang perlu teman-teman ketahui bahwa jika teman-teman sudah dekat kepada kesembuhan Bukan berarti teman-teman boleh seenaknya, bukan berarti teman-teman boleh sembarangan, bukan berarti teman-teman boleh bebas Justru teman-teman harus tetap hati-hati, harus tetap menerapkan 3B dengan benar, dengan konsisten dan juga disiplin Itu harus tetap teman-teman lakukan Tapi ketika hanya fokus perhatian kita 100% kepada diri kita itu menurut saya belum dekat kepada kesembuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya yaitu salah satu mantan penderita gangguan asam lambung dan juga anxiety Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda dekat kepada kesembuhan Bukan tanda sembuh, tapi tanda dekat kepada kesembuhan Kalau tanda sembuh itu mudah sekali, yaitu kita tidak merasakan apa-apa, kita tidak cemas, kita tidak tegang, kita tidak mengalami sensasi apapun Itu namanya tanda sembuh Tapi yang saya akan bahas adalah tanda dekat kepada kesembuhan Dan saya akan membahas berdasarkan pengalaman pribadi yang pernah saya alami dan yang saya ketahui saja Bukan yang paling benar Ini hanya berdasarkan pengalaman saya saja Gini Tanda dekat kepada kesembuhan Yang pertama adalah kita sudah tidak mengalami yang namanya mual Yang dulunya sering mual, dikit-dikit mual, gampang mual Atau bahkan yang muntah Itu belum dekat kepada kesembuhan Tapi kalau sudah tidak mengalami mual, itu adalah salah satu tanda dekat kepada kesembuhan Tanda yang kedua adalah kita sudah bisa menikmati makanan Sudah bisa merasakan enaknya makanan Itu adalah salah satu tanda juga bahwa kita dekat kepada kesembuhan Yang sebelumnya kita tidak bisa merasakan makanan Tidak bisa merasakan enaknya Karena kita terlalu fokus terhadap sakit Terlalu tegang, terlalu cemas Dan bahkan kita habis beberapa suap doang Kita sudah kekenyangan, sudah tidak nyaman Sudah begah Bahkan mual dan bahkan muntah itu tadi Jadi ketika kita sudah menikmati makanan Sudah bisa merasakannya itu adalah salah satu tanda bahwa kita dekat kepada kesembuhan Tanda berikutnya adalah ketika sensasi yang kita alami itu sudah berkurang Kadarnya sudah menurun Yang dulunya itu setiap hari, setiap saat didera oleh yang namanya sensasi yang macam-macam Terus sekarang ini masih mendera juga Tapi kadarnya sudah menurun Itu adalah salah satu tanda dekat kepada kesembuhan Kalau sudah menurun Kalau sudah menurun Seberapapun kadarnya yang menurun itu adalah dekat kepada kesembuhan Bukan hilang ya teman-teman Kalau hilang total itu namanya tanda sembuh Jadi ini kadarnya menurun Itu tanda dekat kepada kesembuhan Tanda dekat kepada kesembuhan berikutnya adalah Ketika kita tahu-tahu sudah bisa beraktifitas Dan tidak mudah capek Ya capek ya normal Capeknya orang normal Tapi tidak capek yang seperti kemarin Yang mudah capek mudah ngos-ngosan Itu juga tanda dekat kepada kesembuhan Tanda berikutnya adalah Ini menurut saya yang sangat penting Yang terpenting di antara yang saya sebutkan Yaitu adalah ketika kita sudah ridho sakit yang kita alami Rido itu bukan ikhlas ya teman-teman Kalau ya hampir sama dengan ikhlas Cuman kalau ikhlas itu konteksnya Kita mengeluarkan sesuatu Memberikan uang, memberikan tenaga, memberikan waktu Atau apapun Itu ikhlas Tapi kalau kita menerima takdir yang salah satunya berupa sakit Itu adalah ridho Ketika kita sudah ridho Maka menurut saya itu adalah dekat kepada kesembuhan Walaupun kita masih mengalami sensasi Tapi kalau kita sudah ridho itu dekat kepada kesembuhan Karena ketika kita ridho Lanjutnya adalah Kecemasan dan ketegangan kita mudah terkontrol Ketika kecemasan dan ketegangan kita mudah terkontrol Maka ya tidak akan memicu naiknya asam lambung yang terus-menerus Akan beda cerita ketika kita belum ridho Sama sekali tidak ridho Maka ketegangan dan ketegangan kita sangat tinggi Dan itu akan berefek buruk pada gangguan asam lambung Yang akan terkontrol naiknya asam lambung Karena ketegangan dan ketegangan kita tinggi Jadi kita masih muter-muter disitu terus Berawal dari kita tidak ridho Tidak ridho nya kita terhadap sakit yang kita alami Jadi kalau yang seperti itu Itu belum dekat kepada kesembuhan Kalau belum ridho Sama sekali tidak ridho Itu belum dekat kepada kesembuhan Tapi kalau sudah ridho Itu adalah dekat kepada kesembuhan Dan itu akan berlanjut kepada salah satu tanda yang dekat kepada kesembuhan juga Itu ketika kita ridho Lanjutnya adalah cemas dan ketegang kita mudah terkontrol Ketika cemas dan ketegang kita mudah terkontrol Maka kita akan menjadi mudah tidur Itu adalah salah satu tanda dekat kepada kesembuhan juga Mudah tidur Yang sebelumnya kita sangat kesulitan untuk tidur Sangat kebingungan untuk tidur itu sangat tidak bisa Tidur dapat sejam dua jam setelah itu tidak bisa tidur lagi Itu belum dekat kepada kesembuhan Tapi kalau sudah mudah tidur Sangat bisa untuk tidur itu dekat kepada kesembuhan Karena itu adalah salah satu tanda bahwa kita tidak terlalu tegang Tidak terlalu cemas Jadi bagi teman-teman yang masih kesulitan untuk tidur Masih kebingungan untuk tidur Itu belum tanda dekat kepada kesembuhan Dan tanda dekat kepada kesembuhan yang berikutnya adalah Perhatian kita itu sudah seimbang Sudah pecah Sudah ada yang keluar Bukan 100% masuk ke dalam diri kita doang Kalau yang perhatian kita 100% hanya masuk ke dalam diri kita doang Itu belum tanda dekat kepada kesembuhan Maksud saya perhatian kita yang pecah itu Kita juga memperhatikan di luar diri kita Ya mungkin kalau kita sudah memiliki pasangan Kita bisa memperhatikan pasangan Bisa memperhatikan anak, istri, adik, kakak Atau memperhatikan keluarga ataupun orang tua kita Atau bahkan tetangga kita Kalau sudah begitu Perhatian kita sudah seimbang Seperti itu adalah dekat kepada kesembuhan Tapi ketika hanya fokus Perhatian kita 100% kepada diri kita Itu menurut saya belum dekat kepada kesembuhan Karena ketika 100% perhatian kita masuk ke dalam diri kita doang Itu kita sangat tegang sekali Kita sangat cemas sekali Dan itu juga menandakan pikiran kita sangat ruwet Sangat kacau Jadi itu akan berimbas kepada Memicunya Nainya asam lambung lagi Nainya asam lambung lagi Jadi itu masih muter-muter Belum tanda dekat kepada kesembuhan Dan mungkin masih banyak lagi tanda-tanda dekat kepada kesembuhan Dan itu adalah Tanda dekat kepada kesembuhan versi saya saja Dan gini yang perlu teman-teman ketahui Bahwa Jika teman-teman sudah dekat kepada kesembuhan Bukan berarti teman-teman boleh seenaknya Bukan berarti teman-teman boleh sembarangan Bukan berarti teman-teman boleh bebas Justru teman-teman harus tetap hati-hati Harus tetap menerapkan 3B dengan benar Dengan konsisten dan juga disipin Itu harus tetap teman-teman lakukan Teman-teman justru harus lebih hati-hati lagi Karena kalau teman-teman mulai sembarangan lagi Maka yang ada teman-teman mengalami kemunduran Yaitu tidak dekat lagi kepada kesembuhan Jadi yang perlu teman-teman lakukan ketika sudah dekat kepada kesembuhan Teman-teman tetap harus hati-hati Tetap harus menerapkan 3B dengan benar secara disipin Dan bagi teman-teman yang belum mengalami dekat kepada kesembuhan Yang perlu teman-teman lakukan Yang pertama Santai Tetap tenang Tidak ada masalah Belum mengalami dekat kepada kesembuhan Tidak masalah Itu hanya soal waktu saja Tugas teman-teman adalah Yang paling penting tetap menerapkan 3B dengan benar Secara maksimal, secara jujur, konsisten, dan juga disipin Itu tugas teman-teman yang utama Saya belum mengalami tanda dekat kepada kesembuhan Tidak masalah Tugas saya adalah menerapkan 3B dengan benar, konsisten, dan disipin Secara maksimal dan jujur Itu adalah tugas saya dan akan saya maksimalkan terus Maka ujungnya saya yakin adalah kesembuhan juga Ini hanya soal waktu saja Seharusnya teman-teman yang belum mengalami dekat kepada kesembuhan Seharusnya seperti yang saya ucapkan itu tadi Jadi teman-teman tetap santai Tidak perlu tegang Tidak perlu cemas Tidak ada masalah Sama sekali tidak ada masalah Belum mengalami dekat kepada kesembuhan Itu bukan masalah sama sekali Yang masalah itu ketika teman-teman putus asa Menerapkan 3B dengan benar Itu baru namanya masalah Dan yang perlu diketahui juga Bahwa belum dekat kepada kesembuhan Itu bukan berarti parah ya teman-teman Berbeda Parah itu tempatnya jauh disana Dan belum dekat kepada kesembuhan tempatnya disini Ketika dekat kepada kesembuhan itu tempatnya disini Dan ketika sembuh tempatnya disini Yang teman-teman mengalami dekat kepada kesembuhan disini Yang belum menemukan Yang belum mengalami dekat kesembuhan disini Kalau parah tempatnya disana Jadi teman-teman tidak perlu tegang Tidak perlu cemas Karena teman-teman tidak parah Teman-teman hanya belum mengalami fase dekat kepada kesembuhan Itu saja Bukan parah Sama sekali bukan Dan sebenarnya kita tidak perlu fokus terhadap tanda dekat kepada kesembuhan Yang perlu kita fokuskan yaitu adalah Cara untuk dekat kepada kesembuhan Bukan fokus kepada tandanya Tapi fokus kepada cara dekat kepada kesembuhan itu sendiri Yang kita fokuskan adalah caranya Yaitu kita fokus menerapkan 3B dengan benar Jujur, konsisten, dan disiplin Itu kita fokuskan Jadi tidak fokusnya tidak tanda dekat kepada kesembuhan Mengetahui itu tidak masalah Tapi jangan sampai terjebak tahu itu doang Dan teman-teman hanya menunggu menanti tanda itu lewat Tanda itu terjadi pada diri kita Jangan hanya menanti dan menunggu Yang saya takutkan justru teman-teman hanya menanti Hanya menunggu doang Tanpa beraksi yang maksimal Itu malah menurut saya itu justru tidak tepat Jadi kita fokus kepada cara dekat kepada kesembuhan Dan tahu tanda dekat kepada kesembuhan tidak masalah Yang penting ketika tahu itu kita tetap fokus Caranya tetap kita fokuskan Bukan lantas ketika kita tahu tandanya Terus kita hanya menanti, hanya menunggu Itu terjadi pada diri kita Yaitu tidak akan terjadi justru Karena kita hanya berdiam tanpa beraksi apapun Jadi yang sebenarnya kita fokuskan adalah cara dekat kepada kesembuhan Bukan tandanya Tapi untuk mengetahui tanda yang tidak masalah Cuma jangan terjebak di tanda dekat kepada kesembuhan Jangan terjebak dan jangan sampai menunggu itu terjadi Jangan sampai menunggu doang Tapi kita aksi Tapi kita upayakan Kita aksikan Supaya kita mengalami tanda itu Dan supaya kita melewati itu sampai sembuh Saya kira itu selalu bersyukur pada kondisi Bagaimanapun kita saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh